Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Roy tutorial channel Oke teman-teman kali ini saya akan membahas sebuah remote setobok yaitu merk metric disini teman-teman biasanya teman-teman langsung membanting-bantingkan remotenya seperti ini ketika kurang respon ya itu kebiasaan orang awam ataupun para bapak-bapak dan atau ibu-ibu ataupun anak-anak dan lainnya ya jadi biasanya orang-orang tuh kalau misalkan remotenya kurang respon itu dibanting-banting ataupun apa padahal kita cek dulu kondisi baterainya ya apakah terhubung dengan baik atau tidak kita cek baterainya kalau sudah terhubung coba teman-teman nyoba pakai baterai yang lain atau ganti baru baterainya apakah sudah respon ya teman-teman Nah itu permasalahannya tahap pertama cara pengecekannya itu cek baterainya terlebih dahulu dan jika teman-teman mengalami remote salah satu tombol atau yang tidak berfungsi atau kurang respon coba tekan remote yang lain apa tombol yang lain apakah bergedipnya lancar seperti ini teman-teman jika bergedipnya lancar seperti ini dipastikan tombol yang tidak respon atau kurang berfungsi atau kurang respon itu sedikit kotor di bagian dalam PCB nya teman-teman Nah ini tombol yang normal ya teman-teman jika kalau tombol yang lain teman-teman mengalami kurang respon silahkan teman-teman buka terlebih dahulu saja remote nya itu dibuka dicongkel menggunakan outbank ataupun pakai apapun caranya atau teman-teman dan jangan lupa dibuka bautnya dulu teman-teman ya dari tutup baterai yang ada di situ menggunakan minyak kai putih untuk membersihkannya Oke semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati